Jumpa lagi dengan saya Adi Tris Njaya di tutorial Photoshop Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara membuat screensaver Sebelum kita masuk ke tutorial, tolong di like dulu Dan di subscribe channel youtube ini Ya, jika sudah, langsung kita praktikan Kita masuk ke Photoshop Kita buat project baru disini Bebas ukurannya namanya Lalu, oke Kita buka gambok ini Dengan klik dua kali Nah, ini layar 0 Caranya cukup simple untuk membuat screensaver Tidak rumit Pertama, kita buat dulu urutan layarnya Dari yang bawah sampai atas Pertama, kita kasih backgroundnya warna pink Disini saya akan membuat screensaver yaitu I love you Karena katanya seperti itu Yang singkat saja terlebih dahulu Pertama, kita kasih background warna pink Nah, ini Setelah itu Kita beri tulisan Ayy Kasih warna hitam saja Ikurannya kita besarkan Setelah itu, kita buat layer lagi Layar lofe Dengan warna merah Lofe-nya kita buat manual saja Dengan menggunakan Bristole Kita bentuk pola menyerupai lofe Buat segini dulu Bikin layer baru lagi Terus dilanjut Bikin layer baru lagi Dilanjut lagi Bikin layer baru lagi Lalu disambung lagi Ya, seperti ini Lalu buat kata hue Kasih warna hitam saja Seperti ini Simple sekali tulisannya Nah, sekarang kita masuk ke bagian Cara merekam Kita buka menu windows Pilih animation Nah, disini itu sama seperti disini Terdapat layer Urutannya itu Kita buat dari awal sampai akhirnya Terakhir yang ini Jadi kita Buat layer baru dulu Ini yang non-aktifkan semua Semua layer di non-aktifkan Lalu Pertama kita pilih yang ini dulu Munculkan Ini backgroundnya Setelah itu kita munculkan Urf i Kita buat layer baru lagi disini Di layer animation Klik layer baru Kita munculkan Urf i Setelah itu Kita tambah lagi Layer Lalu Yang kita munculkan itu kan Love ya disini Seperti ini Layar satu ini Nah Lalu buat layer baru lagi Munculkan Love yang kedua Bikin layer lagi Munculkan love ketiga Bikin layer lagi Munculkan love keempat Dan yang terakhir Layar baru Kata-kata You Nah ini Sudah jadi Sebuah bentuk video Sekarang disini Kita mengatur Kecepatan Munculnya Waktu keluarnya Kita coba dulu Apply dulu nih ya Apply Dengan waktu 0 second Tuh Sangat cepat sekali Sekarang kita atur Saja waktunya Ini biarin Ini 0,2 second Saja Ini 0,2 Coba kita bikin 0,2 Semua Terakhir 0,5 Lalu kita apply Nah Begitu kan Sudah jadi Ini Adalah Screen saver Yang dibuat Di photoshop Sangat mudah tentunya Untuk dipelajari Disini Tinggal Membuat Ide-ide kreatif Saja Entah tulisan Atau gambar Yang bergerak Atau yang lain-lain Caranya Hanya seperti ini Saja Cukup simple Dan mudah Ya Terima kasih Sekian saja Tutorial Yang dapat Saya sampaikan Semoga Tutorial Cara membuat Screen saver ini Mudah dipahami Dan dimengerti Jangan lupa Di like Dan subscribe Channel youtube Adi Tersenjaya Selamat menikmati